Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Tablet Nazar Buddha yang ditemukan Di patung-patung stupa tanah liat kecil Yang disebut Stupika Adalah prasasti tertulis pertama Yang diketahui di Bali Dan berasal dari sekitar abad ke-8 Masehi Stupika lainnya semacam itu Telah ditemukan di Kabupaten Gyanyar Di Desa Pejeng Tap-tati api dan belah batu Loka lava berbentuk lonceng Mirip dengan gaya stupa abad ke-8 Seni Buddha Jawa Tengah Yang ditemukan di Borobudur Dan candi-candi bunda lainnya Yang berasal dari periode itu Yang menunjukkan hubungan Selendra Dengan para pejara Buddha Atau penduduk Sejarah Awal Bali Pada awal abad ke-10 Sri Kesari Warmadewa Menciptakan Prasasti Pilar Belanjong Yang ditemukan di dekat Jalur Selatan Pantai Sanur Itu adalah tulisan tertua Yang dibuat oleh penguasa Yang ditemukan di Bali Pilar tersebut bertanggal Sesuai dengan kalender Saka India Yaitu pada tahun 836 Saka Atau 914 Masehi Menurut prasasti itu Sri Kesari adalah seorang Raja Buddha Buddha dari dinasti Selendra Yang memimpin ekspedisi militer Untuk mendirikan Pemerintahan Buddha Mahayana di Bali Dua prasasti lain Oleh Kesari dikenal Di pedalaman Bali Yang menunjukkan konflik Di pedalaman pegunungan Di pulau itu Sri Kesari dianggap Sebagai pendiri Dinasti Warmadewa Penguasa Bali Yang diketahui paling awal Yang makmur Selama beberapa generasi Sebelum ekspansi Dari pulau Jawa Tampaknya Pusat peradaban Awal Bali Pertama kali terletak Di daerah Sanur Di sebelah timur Kota Denpasar Hari ini Dan kemudian Pusat politik Agama dan budaya Pindah ke pedalaman utara Berkelompok Di sekitar Dataran Selatan Di masa kini Di Kabupaten Giyanyar Lebih Tepatnya di pusat Kerajaan Tua Di Bedulu Dekat Goa Gajah Dan Giyanyar Kuil Goa Batu Dan tempat Pemandian Goa Gajah Dekat Ubud Di Giyanyar Dibuat Sekitar periode Yang sama Ini menunjukkan Kombinasi Ikonografi Buddha Dan Hindu Siwa Beberapa Ukiran Stupa Stupikas Kecil Dan Gapar Bodhisattva Menunjukkan bahwa Dinasti Warmadewa Adalah Pelindung Buddhisme Mahayana Namun Demikian Agama Hindu Juga Dipraktekan Di Bali Selama Periode Ini Raja Dari Wangsa Warmadewa Raja Dari Wangsa Warmadewa Yang pernah Memerintah Bali Salah Satunya Yang terkenal Adalah Sri Chandrabaya Singa Warmadewa Yang membangun Pemandian Di Desa Manukaya Nama Pemandian Itu Adalah Tirta Empul Yang Berarti Air Timbul Pemandian Itu Dekat Dengan Istana Tampak Siring Pada Paru Kedua Abad Ke Sepuluh Bali Diperintah Oleh Raja Udayana Warmadewa Dan Ratunya Mahindradata Seorang Putri Dinasti Isyana Dari Jawa Timur Mahindradata Adalah Putri Raja Sri Makuta Wangsa Wardana Dan Saudara Perempuan Raja Dharma Wangsa Dari Kerajaan Medan Kehadiran Ratu Jawa Di Istana Bali Menunjukkan Bahwa Kemungkinan Bali Telah Membentuk Aliansi Dengan Jawa Timur Atau Bali Adalah Bawahan Jawa Timur Pernikahan Mereka Adalah Pengaturan Politik Untuk Menyegel Bali Sebagai Sebagian Dari Wilayah Medan Jawa Timur Pasangan Kerajaan Bali Adalah Orang Tua Dari Raja Jawa Yang Terkenal Air Langga Yang Memerintah Pada Tahun 1991 Hingga 1049 Memasehi Adik Laki Air Langga Marakata Dan Kemudian Anak Wuncu Naik Takhta Ke Orang Bali Kuil Candi Batu Dari Gunung Kawi Ditampak Siring Dibuat Sekitar Periode Yang Sama Ini Menunjukkan Gaya Candi Serupa Jawa Selama Periode Medan Akhir Dinasti Warmadewa Terus Memerintah Bali Dengan Baik Sampai Abad Ke 12 Dengan Masa Pemerintahan Jaya Sakti Tahun 1946 Sampai 1150 Dan Jaya Pangus Tahun 1178 Sampai 1181 Masehi Kontak Dengan Kekaisaran Cina Juga Penting Dalam Periode Ini Koin Cina Yang Disebut Kepeng Banyak Digunakan Dalam Perekonomian Bali Pada Abad 12 Raja Jayapangus Dari Bali Utara Diketahui Telah Menikahi Seorang Putri Cina Dan Telah Diabadikan Melalui Bentuk Seni Barong Lando Sebagai Patung Raja Dan Permaisuri Cinanya Setelah Dinasti Warmadewa Keturunan Mereka Dan Hubungan Mereka Dengan Istana Jawa Tidak Ada Informasi Lebih Lanjut Yang Terus Menerus Ditemukan Tentang Para Penguasa Bali Tampaknya Bali Telah Mengembangkan Dinasli Asli Baru Yang Cukup Independen Dari Jawa Pada Akhir Abad Ketiga Belas Bali Sekali Lagi Muncul Dalam Sumber Jawa Seperti Pada 1284 Masehi Raja Kertan Meluncurkan Ekspedisi On Fensif Pak Bali Melawan Penguasa Bali Yang Mengintegrisikan Bali Kedalam Wilayah Singasari Namun Setelah Pemberontakan Gelang-gelang Jaya Katwang Pada Tahun 1292 Yang Menyebabkan Kematian Kertanegara Dan Jatuhnya Singasari Jawa Tidak Dapat Menunggaskan Kekuasa Mereka Atas Bali Dan Sekali Lagi Penguasa Bali Menikmati Kemudian Mereka Dari Jawa Kontak Jawa Menyebabkan Dampak Yang Mendalam Pada Bahasa Bali Yang Diperengaruhi Bahasa Kawi Yaitu Bahasa Jawa Kuno Bahasa Ini Masih Sering Digunakan Di Bali Meskipun Sudah Jarang Sering Pada Pada Dari Ham B B Terima kasih telah menonton!